Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Delidir Konstruksi Nah sekarang kita akan review ya Review bangunan ini Disini ada Mas Ari Mas Ari itu tim sipilnya Delidir Konstruksi Mas bisa diceritakan mas Perihal rumah ini Dari lahan, luas lahannya Terus tipenya itu tipe berapa Biar pendengar setia Delidir Konstruksi itu Memahami Ini rumah ini luas lahannya sekitar 100 Luas dikit kanan 9,75,99 Kemudian luas bangunannya 38 Jadi tipe 38 ya Baik Ini ada dua kamar Oh ini kamar tidur ya Ukurannya berapa mas ini mas? Kamar tidurnya? Tiga kali tiga Tiga kali tiga ya Tiga kali tiga Tiga kali tiga Tiga kali tiga Oke Ini toiletnya Toiletnya ukuran berapa mas? Satu setengah kali satu setengah Satu setengah kali satu setengah Ya ini dapurnya Seperti ini Plafonnya mas? Plafonnya pakai gipsum Rangka bajaringan Oke Nah ini di bagian belakang Oke baik 12 meter ya Mas ini Gentengnya pakai apa mas? Gentengnya pakai genteng lokal Genteng lokal gitu? Ya Terus Rangkanya Rangkanya bajaringan Bajaringan ya Ya Lama pengerjaan mas? Dua bulan Dua bulan ya Jadi untuk Tipe Tiga delapan Luas Tanahnya Kurang lebih seratus Itu Dua bulan ya Gitar dua bulan ya Ya Mas Bagian depan mas Fasadnya seperti apa sih mas? Rumah ini Ayo kita lihat guys Dari depan Variasinya ini apa mas? Batu Batu alam Batu alam ya? Oke Jadi terasnya ini ada Daktunya ya Teman-teman Rekan-rekan Ini semua Kusen-kusen Daun itu Pakai Kayu mas Kayu jati ya Oke Jadi untuk mengerjakan Ini butuh waktu Dua bulan Fondasinya Batu kali Beton bertulang Batam merah Plaster aci Finishing Cat Mas ini yang bagian luar ini Berarti Cat Eksterior ya mas ya? Eksterior Seperti ini Nah jadi tampilannya Cakep Rekan-rekan Lucu ini Unik Ini jadi dapurnya ya Dapur Seperti ini Oh iya Kalau untuk keramiknya 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 pakai Keramik cutting 60-60 60-60 ya? Oke Ya Jadi Biaya pembangunannya itu Sudah termasuk ini juga ya Masuk Kemasangan Kemasangan Listrik Berapa dayanya? 900 900 900 900 watt Terus Sumur juga sudah masuk Tuh Seperti ini Nah di depannya Ya Oke Jadi ini Depan ini bisa Masih bisa digunakan Untuk taman Tapi biaya-biaya itu semua Belum termasuk Pager ya Mas Ari ya Belum termasuk Pager dan kanopi Gitu ya Jadi seperti itu Rekan-rekan Jadi Intinya Bangunan ini Masuk kategori Minimalis Minimalis Luas Lahannya itu 100 Tipenya Tipe 38 Dua kamar tidur Satu kamar mandi Dapur Di belakang Sudah ada Masih ada tempat Buat Jemur lah Terus Dapat fasilitas Tandon Lestrik Sumur Seperti itu Keramiknya 60 x 60 Jadi cukup sekian Kita lanjut Video-video Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.